Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada briefing siang hari ini, saya didampingi oleh satu, Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faisazah, kemudian yang kedua, Direktur Keamanan Internasional dan Perlujutan Senjata, Ibu Grata, yang ketiga, Direktur Asia Timur dan Pasifik, Bapak Santo, yang keempat, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda, serta Kepala BDSP, Pak Rizal. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tiga isu utama. Yang pertama adalah pertemuan high-level open debate Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 12 Agustus 2020 semalam terkait dengan isu perdamaian dan pandemi. Isu yang kedua yang akan saya bawakan adalah mengenai pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, dan yang ketiga adalah perkembangan pembahasan travel corridor dengan Korea Selatan. Teman-teman yang saya hormati, untuk kedua kalinya selaku Presiden Dewan Keamanan PBB, tadi malam saya kembali memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai pandemi dan tantangan terhadap upaya binadame, atau dalam bahasa Inggrisnya Peace Building and Sustaining Peace, Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace. Tema ini merupakan tema yang sangat relevan untuk dibahas di dalam Dewan Keamanan PBB, yaitu bagaimana upaya-upaya perdamaian tetap menjadi perhatian dan prioritas semua negara di tengah pandemi ini. Selain dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, pertemuan juga dihadiri oleh tokoh dunia dan pakar perdamaian untuk memberikan masukan mengenai perkembangan situasi binadamai di tengah pandemi, yaitu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kemudian mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan juga Direktur Center on International Cooperation New York University, Sarah Cliff. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Vietnam, Menteri Luar Negeri Estonia, Afrika Selatan, Jerman, dan juga semua wakil dari anggota Dewan Keamanan PBB. Teman-teman, membawa isu pandemi ke Dewan Keamanan PBB merupakan hal yang tidak mudah karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota DKA yang cukup tajam mengenai isu ini. Perbedaan ini tampak jelas pada saat Dewan Keamanan PBB membahas draft resolusi terkait pandemi. Diperlukan waktu kurang lebih 4 bulan untuk menyelesaikan negosiasi draft resolusi. Alhamdulillah, akhirnya resolusi 2532 mengenai dukungan terhadap seruan gencatan senjata Sekjen PBB dan upaya melawan COVID-19 berhasil diadopsi pada Sabtu Juli 2020. Kita bersyukur karena kredibilitas dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia selama ini, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Maka seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung Indonesia untuk membahas isu pandemi dan tantangan binadamai secara komprehensif untuk pertama kalinya di Dewan Keamanan PBB. Tema debat tadi merupakan perwujudan dari diplomasi perdamaian Indonesia di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pandemi ini dikhawatirkan dapat membawa negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik terserat kembali ke curang krisis dan negara-negara yang masih dalam situasi konflik akan terburuk lagi. Pandemi ini juga semakin merumitkan kerja pasukan perdamaian PBB dan upaya proses mediasi di lapangan. Situasi ini dapat merusak hasil upaya pemeliharaan perdamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Kita tidak ingin kerja keras untuk membangun dan memelihara perdamaian harus mengalami kemunduran karena pandemi ini. Teman-teman, di dalam pertemuan tadi malam, Sekjen PBB dalam pidatonya antara lain menyampaikan bahwa meskipun pandemi menimbulkan kerentanan sosial ekonomi yang dapat menciptakan instabilitas, namun di saat yang sama menciptakan juga sejumlah peluang. Di beberapa negara konflik telah terjadi gencatan senjata dan deeskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya virus COVID-19. Sekjen PBB juga mendorong agar respon internasional termasuk Dewan Keamanan PBB memberikan perhatian dalam pencegahan konflik. Di saat yang sama, Sekjen PBB berharap agar dapat dilakukan pendekatan yang integratif, yang lebih peka terhadap potensi konflik serta bersifat inklusif dan multidimensional dengan melibatkan peranan segenap aktor perdamaian termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil. Dalam debat terbuka ini, saya menyampaikan tiga poin utama dalam pernyataan nasional Indonesia. Poin pertama mengenai bina damai atau sustaining peace harus menjadi bagian dari respon komprehensif dalam penanganan pandemi. Menjadi sangat penting artinya bagi kita semua untuk mendukung negara-negara dalam situasi konflik untuk mengambil pendekatan holistik dan inklusif di dalam menangani keterkaitan antara krisis kesehatan dan dampak sosial ekonominya dengan perdamaian dan keamanan. Dukungan ini dapat berupa upaya memperkuat kapasitas lembaga di negara-negara konflik. Perhatian juga harus diberikan agar negara-negara konflik dapat memperoleh akses yang sama terhadap kebutuhan alat kesehatan dan treatment untuk COVID-19. Kompetisi dalam memperoleh vaksin pada saat vaksin ini betul-betul sudah ada akan lebih memperburuk situasi mereka. Selain itu Indonesia juga menekankan bahwa kondisi yang kondusif bagi terpeliharanya perdamaian di saat pandemi ini akan sangat penting artinya termasuk di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks inilah tadi malam saya menyampaikan bahwa Indonesia menyampaikan bahwa para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengeluarkan pernyataan pada hari lahir ASEAN ke-53 mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Isu yang kedua yang saya bawakan di dalam National Statement Indonesia adalah bahwa bina damai memerlukan sinergi yang kuat di antara semua badan di bawah sistem PBB. Semua badan PBB harus bekerja secara koheren untuk mengatasi pandemi dari seluruh aspek yang terkait termasuk mengintegrasikan kerentanan potensi konflik dalam masa pandemi COVID-19. DKA PBB misalnya harus memainkan peran untuk memastikan implementasi resolusi 2532 yang menyerukan penghentian kekerasan atas dasar kemanusiaan atau humanitarian pause selama 90 hari. Di lapangan, peacekeeping operation harus memiliki kapasitas untuk memantau risiko konflik yang diperburuk oleh situasi pandemi. Secara khusus, saya menekankan arti penting kerja Komisi Bina Damai PBB atau Peace Building Commission untuk mengkonsolidasikan seluruh kerja organ PBB dalam menangani pandemi dan implikasi terhadap upaya bina damai. Upaya bina damai selama pandemi diharapkan dapat dijadikan masukan berharga untuk melakukan review terhadap UN Peace Building Architecture. Poin ketiga yang saya sampaikan dalam pernyataan nasional Indonesia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB semalam adalah bahwa Bina Damai mengharuskan optimalisasi sumber daya secara tepat guna. Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya mengutip kembali laporan Sekjen PBB mengenai Peace Building and Sustaining Peace yang mengatakan bahwa terjadi penurunan bantuan ODA yang didedikasikan untuk peace building di negara-negara konflik. Negara-negara ini dihadapkan pada pilihan yang berat yaitu mengutamakan peace building atau menggunakan pendandaan untuk infrastruktur kesehatan. Oleh karena itu, penting sekali artinya bagi kita semua untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Kemitraan antara PBB dan lembaga keuangan internasional sangat vital. Selain itu, diperlukan juga pemikiran baru yang dapat menghadirkan innovative funding untuk peace building termasuk kemitraan dengan kerjasama selatan-selatan dan kerjasama triangular dan dengan para pilantropis serta sektor swasta. Kita perlu berbangga seluruh anggota, seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan debat terbuka tadi malam. Teman-teman media yang saya hormati, itu tadi adalah isu yang pertama. Sekarang saya ingin masuk kepada isu yang kedua yaitu mengenai pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada saat peringatan Hari Jadi ASEAN ke-53 pada tanggal 8 Agustus lalu. Berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya, peringatan ulang tahun ASEAN kali ini dilakukan secara virtual. Peringatan Hari Jadi ASEAN yang ke-53 ini dijadikan momentum oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menegaskan komitmen pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Peran sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara telah dimainkan ASEAN selama 53 tahun kebelakang. Dan semua orang tahu bahwa peran sentral ini tidak mudah untuk dilakukan. Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap dapat memainkan peran sentral ini ke depan. Kita tahu situasi saat ini menghadirkan tantangan yang semakin berat agar ASEAN dapat melanjutkan peran ini. ASEAN tidak perlu dan tidak boleh terjebak dalam rivalitas negara-negara besar di kawasan. Dan sebaliknya, kerjasama dan kolaborasi harus diperkuat. ASEAN justru harus terus memberikan dorongan bagi upaya memperkerat, mempererat kerjasama dan kolaborasi di kawasan. Teman-teman, berdasarkan pemikiran inilah, maka Indonesia mengusulkan kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN agar ASEAN dapat mengeluarkan sebuah pernyataan bersama. Agar komitmen terhadap prinsip-prinsip yang termaktub dalam job fund dipertegas kembali. Komitmen ASEAN terhadap job fund harus diperkuat kembali. Dan agar komitmen para pihak Treaty of Amity and Cooperation atau TEC juga penting untuk dipertegas kembali. Pada kesempatan ini, Indonesia saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap Vietnam selaku Ketua ASEAN dan negara anggota ASEAN lainnya yang menyambut baik inisiatif Indonesia ini serta memperkuat draft yang telah disiapkan oleh Indonesia. Dalam pernyataan dengan judul ASEAN Foreign Minister's Statement on the Importance of Maintaining Peace and Stability in Southeast Asia Menlu ASEAN menyampaikan delapan pesan utama. Yang pertama, menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang damai, aman, netral, dan stabil. Kedua, ASEAN tetap bersatu, kohesif, dan memiliki ketahanan di dalam memajukan prinsip-prinsip dalam ASEAN Charter. Yang ketiga, pentingnya menjaga semua prinsip yang tertera di dalam TEC, Zopfan, dan Bali Principle. Yang keempat, meminta semua pihak untuk menahan diri dari aktivitas yang dapat meningkatkan eskalasi di kawasan. Yang kelima, meminta agar terus dibangun strategic trust di kawasan dengan cara-cara damai melalui dialog dan kerjasama. Keenam, menegaskan sentralitas ASEAN dan melanjutkan kerjasama dengan mitra ASEAN melalui ASEAN Lab Mechanism. Ketujuh, menegaskan prinsip yang ada di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dan kedelapan, menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme sesuai biagam PBB. Teman-teman, persatuan di antara negara ASEAN akan menjadi kunci kesuksesan ASEAN. Oleh karena itu, satu pesan yang saya kirimkan di hari jadi ASEAN yang ke-53 adalah ASEAN bersatu, ASEAN kuat. Teman-teman, media yang saya hormati, masuk ke isu yang ketiga atau isu yang terakhir, yaitu saya ingin menyampaikan perkembangan pembahasan pengaturan Essential Business Travel Corridor atau Essential Business Travel Corridor Arrangement. Teman-teman, sebelum memimpin pertemuan Dewan Keamanan PBB semalam, saya telah melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wa. Kami secara khusus membahas finalisasi dari pembahasan kita mengenai pengaturan Essential Business Travel Corridor. Alhamdulillah, pembahasan mengenai pengaturan tersebut telah selesai. Oleh karena itu, pada hari ini, saya umumkan bahwa Essential Business Travel Corridor Arrangement dengan Korea Selatan telah disepakati dan akan berlaku mulai Senin 17 Agustus 2020 bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-75. Ini merupakan pengaturan Essential Business Travel Corridor ke-2 yang dimiliki Indonesia setelah yang pertama kita sepakati dengan UAE dan berlaku sejak 29 Juli yang lalu. Pembahasan arrangement ini dilakukan secara detail dan memakan waktu yang tidak sebentar. Hal ini kita lakukan guna memastikan bahwa pengaturan Essential Business Travel Corridor ini senantiasa mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Korea, terutama Menteri Luar Negeri Kang atas kerjasamanya di dalam menyelesaikan arrangement ini. Saya ingin menegaskan, teman-teman, bahwa Travel Corridor dengan Korea Selatan ini diperuntukkan untuk bisnis esensial kalangan diplomatik dan dinas. Jadi saya ulangi lagi bahwa Travel Corridor ini diperuntukkan untuk pebisnis esensial untuk kalangan diplomatik dan dinas dan tidak mencakup kunjungan untuk tujuan wisata. Pengaturan ini diharapkan dapat memfasilitasi kunjungan sektor swasta dan pebisnis esensial yang akan melanjutkan berbagai proyek kerjasama investasi dan bisnis kedua negara agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan tanpa, sekali lagi, tanpa mengorbankan protokol kesehatan. Demikian tadi beberapa hal, teman-teman, tiga hal utama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan briefing media pada hari ini. Dan selanjutnya, saya persilahkan Duta Besar Faisasah dan tim untuk melanjutkan dan untuk menyampaikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman telah sampaikan. Teman-teman, sekali lagi terima kasih. Stay strong, stay healthy, and stay united. Terima kasih. Duta Besar Faisasah, dipersilakan. Terima kasih Ibu Meluk. Rekankan sekalian, ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Menteri Lawan Negeri atas tiga hal penting yang telah diberbagi pada siang hari ini untuk pemahaman kita bersama. Saya telah menerima beberapa pertanyaan yang dalam klusteringnya, beberapa diantaranya mencangkup aspek pelindungan warga, dan telah hadir bersama kita, Bapak Yudha. Dan saya akan persilahkan, Bapak Yudha, untuk merespon tiga pertanyaan terkait masalah perlindungan WNI. Saya persilahkan, Mas Yudha. Terima kasih, Bapak Dubas Faisasah. Yang teramat, Bapak Ibu Eselon II, teman-teman media, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan isu perlindungan warga negara Indonesia. Pertanyaan pertama disampaikan oleh Nikkei, bagaimana pemerintah Indonesia merespon situasi terkini di Hong Kong terkait dengan security law dan kemudian kaitannya dengan keberadaan pekerja migran kita yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mematau dengan dekat situasi terakhir yang ada di Hong Kong, mengingat terdapat lebih dari 170 ribu warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di sana. Indonesia mengakui prinsip one country, two system yang mengatur hubungan antara RET dan Hong Kong sebagai negara dan sebuah wilayah administratif khusus. Terkait itu juga Indonesia menekankan tetap pentingnya menjunjung tinggi dan menjamin pemenuhan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong, pemerintah Indonesia melalui kajiri kita di Hong Kong selalu berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan pelindungan warga negara kita di sana. Kajiri Hong Kong senantiasa melakukan koordinasi dengan Departemen Ketenaga Kerjaan dan juga Otoritas Kesehatan yang ada di Hong Kong untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan pelindungan terutama terkait dengan penyebaran COVID-19. Kajiri juga senantiasa memberikan imbauan kepada seluruh warga negara kita yang berada di Hong Kong untuk selalu waspada, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas setempat, kemudian mengindari kegiatan-kegiatan yang bersifat politik lokal dan segera menghubungi Kajiri jika mendapat kesulitan. Kajiri Hong Kong dapat dihubungi melalui hotline yang siap sedia 24 jam. Pertanyaan kedua mengenai perlindungan terhadap awa kapal kita pertanyaan disampaikan oleh Mai Nici bagaimana perkembangan kasus kematian 4 ABK Wagenegara Indonesia di kapal Cina Hanrong. Dapat kami sampaikan di sini bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam press briefing sebelumnya terdapat 4 awa kapal ikan Indonesia yang meninggal di 2 kapal ikan berbendera RET yaitu Hanrong 363 dan Hanrong 368. Berbagai macam langkah telah dilakukan oleh KBR kita yang ada di Kolombo, KBR Singapura, KBR Beijing, dan juga KJRI Gonsu. Langkah-langkah diplomatik juga telah dilakukan, antara lain melakukan pemanggilan terhadap dubes RET yang ada di Jakarta dan juga mengangkat isu ini langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri langsung kepada Menteri RET pada pertemuan bilateral Indonesia RET yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2020. Pada pertemuan tersebut, Ibu Menlu menyampaikan keprihatinan Indonesia yang sangat mendalam atas berulangnya kasus yang menimpa awa kapal Indonesia di kapal berbendera RET dan meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh termasuk penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pada pertemuan tersebut, Menlu RET telah menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan sampai saat ini Indonesia menunggu hasil penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas RET. Di sisi lain, untuk memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerjaan terhadap awa kapal Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Lembaga terkait telah bertemu dengan para alih waris dan juga telah melakukan pemanggilan terhadap manning agensi yang memberangkatkan para awa kapal Indonesia tersebut. Dalam pertemuan tersebut, seluruh hak-hak almarhum berupa gaji, deposit, dan santunan telah diberikan kepada alih waris. Sedangkan untuk uang asuransi segera akan dicerikan menunggu proses administratif penerbitan akta kematian. Segera setelah akta kematian diterbitkan, uang asuransi dapat segera diberikan kepada pihak alih waris. Pertanyaan ketiga dari Anda dulu mengenai update jamah tablik Indonesia yang ada di luar negeri dapat kami sampaikan berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri terdapat total 1.172 anggota jamah tablik Indonesia yang tersebar di 13 negara. Posisi saat ini 454 telah kembali ke Indonesia 718 saat ini masih berada di luar negeri dengan rincian 701 berada di India 6 berada di Pakistan 10 berada di Malaysia dan 1 berada di Thailand. Khusus untuk yang di India dapat kami sampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir kita telah berhasil merepatriasi 50 jamah tablik Indonesia yang berada di India sehingga saat ini masih terdapat 701 jamah tablik yang ada di India. Dari 701 tersebut 436 jamah tablik berada di New Delhi sedangkan 265 jamah tablik lainnya berada di 11 negara bagian yang saat ini dalam berbagai macam proses hukum. Dari 436 anggota jamah tablik yang berada di New Delhi 431 telah menyelesaikan proses hukumnya karena mengajukan plea bargain dan membayarkan denda sedangkan 5 jamah tablik lainnya memilih untuk meneruskan proses pengadilan secara penuh karena mengajukan not plead guilty. Bagi mereka yang telah menyelesaikan proses hukum dalam hal ini 431 yang tadi ada di New Delhi sebelum pulang ke Indonesia sebelum dapat pulang ke Indonesia mereka tetap harus mengurus clearance dari Kementerian Luar Negeri India dan juga exit permit keimigrasian dari otoritas imigrasi India dalam hal ini KBRI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri India dan juga otoritas terkait untuk memastikan agar proses administratif tersebut dapat segera diselesaikan sedangkan untuk 265 jamah tablik yang berada di luar New Delhi 29 telah diputus bebas dan saat ini sedang pengurusan exit permit Indonesia pemintaan Indonesia dan juga KBR kita yang ada di New Delhi dan KJR kita yang ada di Mumbai akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait di India untuk memastikan repatriasi secepat mungkin anggota jamah tablik kita ke Indonesia demikian Pak Dubes yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan isu pelindungan BNI terima kasih Bapak terima kasih Mas Yuda tadi saya dibisiki oleh Pak Santo rupanya Mainici sering juga menanyakan hal yang sama terkait permasalahan ABK ini jadi cukup menarik ternyata media asing memiliki atensinya atas penanganan masalah ABK di tanah air sering-sering bertanya karena akan menyebabkan Mas Yuda selalu hadir bersama kita teman-teman sekalian sekarang saya coba merespon beberapa pertanyaan pertanyaan pertama dari Nikkei dan IDN Times Rusia telah mengumumkan keberhasilan membuat vaksin COVID-19 apakah Indonesia akan melakukan pendekatan negosiasi untuk bisa mendapat akses vaksin tersebut untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia dari upaya kita untuk melakukan identifikasi atas isu yang ditanyakan yang dapat kami sampaikan pada saat sekarang adalah sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan per telepon antara Presiden RI dengan Presiden Rusia yang dilakukan berat 13 April 2020 yang lalu telah diadakan pertemuan virtual antara Kementerian Kesehatan kedua negara antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan Rusia pada tanggal 5 Juli 2020 dalam pembahasan yang dilakukan juga disinggung menerancang kerjasama terkait vaksin penelitian di bidang teknologi kesehatan dan teknologi kesehatan yang saat ini sedang kita coba dorong adalah adanya pertemuan lebih lanjut untuk membahas aspek-aspek teknis kerjasama di antara kedua negara jadi sebatas itu yang bisa kita sampaikan pada sekarang pertanyaan selanjutnya dari Jakarta Post dan IDN Times beberapa KBRI menyebut Twitter bahwa Indonesia sedang bersiap menerima turis boleh jelaskan ini mekanisme seperti apa karena statement KEMLU terakhir masih menyatakan bahwa Indonesia hanya membicarakan membuka border dalam essential business corridor saya rasa Ibu Menteri luar negeri telah dengan sangat jelas memberikan keterangan pada paparan beliau pagi tadi mungkin teman-teman di perwakilan sangat bersemangat untuk menikmati turisme di tanah air sehingga mereka aktif mentweet betapa indahnya turisme di Indonesia namun saat sekarang pembahasannya lebih fokus pada penanganan essential business corridor mungkin saya sekarang mengundang Ibu Grata untuk merespon satu pertanyaan terkait embargo senjata Iran di DKPB saya persilakan Mbak Grata terima kasih Pak Jubir Pak Dubus Faizasya atas waktu dan kesempatannya selamat siang teman-teman media semoga semua dalam kondisi sehat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jubir saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait rencana Amerika Serikat untuk mengajukan draft rancangan resolusi perpanjangan embargo senjata Iran di DKPP dan bagaimana Indonesia menangkapinya sebagai presiden dari DKPP Bapak Ibu teman-teman media sekalian tentu saja sebagai presiden Dewan Keamanan PBB yang memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kerja Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020 Indonesia akan memfasilitasi pembahasan semua rancangan resolusi yang diajukan oleh negara negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk dalam hal ini adalah rancangan resolusi usulan Amerika Serikat bagi perpanjangan embargo senjata terhadap Iran sebagaimana diketahui bersama rancangan resolusi Amerika Serikat ini difokuskan pada upaya perpanjangan limitasi transfer senjata dan travel ban terhadap Iran yang rencananya memang dalam kerangka JCPOE akan berakhir 18 Oktober 2020 diusulkannya perpanjangan ini tanpa batasan waktu dan hanya dapat diakhiri dengan keputusan Dewan Kamanan PBB sesuai informasi rancangan resolusi Amerika Serikat ini rencana akan diambil keputusan dalam minggu ini nah sebagai anggota tidak tetap Dewan Kamanan PBB Indonesia akan mengikuti secara sesama dinamika pembahasan rancangan resolusi ini di dalam Dewan Kamanan PBB dan tentu saja akan terus berusaha secara konstruktif berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait Indonesia juga akan terus menyerukan dan mendorong semua negara pihak JCPOE untuk meningkatkan upaya dan mencari jalan agar dapat menjalankan komitmennya di bawah JCPOE dan diharapkan akan terus berkontribusi positif bagi kestabilan kawasan demikian mungkin Pak terima kasih Pak Jubir teman-teman sekalian ada beberapa pertanyaan terkait isu regional nanti mungkin saya juga akan minta Pak Santo untuk membantu merespon tapi saya mencoba memberikan beberapa tanggapan atas hal yang ditanyakan tadi ada pertanyaan dari Australian Financial Review Mainichi ASEI Simbun mengenai travel business business travel koridor perkembangan negosiasi dengan RRT dan Korea dan ASEAN mengenai Korea Selatan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri mengenai negara mana lagi yang sedang dijajaki belum bisa kita ungkapkan pada saat sekarang namun semuanya berproses karena tentunya untuk bisa kita menyampaikan ke publik harus ada satu kenyamanan dalam kedua pihak yang sedang menegosiasikan essential business koridor tersebut mengenai ASEAN yang dapat saya sampaikan untuk travel koridor arrangement dalam konteks ASEAN Indonesia sudah menyampaikan konsep Note on ASEAN Travel Corridor Arrangement dan saat ini negara-negara anggota ASEAN sedang mempelajari dokumen tersebut pertanyaan selanjutnya dari Australian Financial Review bagaimana perkembangan RCEP apakah India telah menyatakan keikut sertaannya menekan RCEP ataukah RCEP hanya akan ditekkan 15 negara bagaimana negara yang mengancam tidak akan menekan RCEP jika tidak menyertakan India pada prinsipnya ya perundangan RCEP telah memasuki tahapan akhir dan negara-negara agota RCEP sudah mempersiapkan penandatanganan penjana RCEP pada akhir tahun 2020 bagi Indonesia dan tentunya bagi negara lain arti penting arti penting partisipasi India juga adalah esensial karena kita meyakini melalui kerjasama RCEP kerjasama tersebut akan mendorong kemakmuran dan kerjasama di kawasan oleh sebab itu at any time India wish to join RCEP we are very much welcome pertanyaan selanjutnya terkait Tiongkok Tiongkok mengklaim 70 negara termasuk Indonesia mendukung implementasi Hong Kong National Security Law di UN Human Rights Council apakah klaim ini benar dan bagaimana konfirmasi lengkapnya ditanyakan oleh Nikkei kebijakan luar negeri Indonesia mengakui atau berangkat pada prinsip one country two system dalam melihat hubungan Indonesia dengan Tiongkok daratan dan Hong Kong pada saat yang sama tentunya sebagai negara yang menjunjung demokrasi dan pemajuan HAM kita semuanya berharap bahwa negara-negara memberikan perhatian yang positif dan pandangan yang sama atas parti penting HAM tersebut termasuk Tiongkok dalam hal ini Hong Kong adalah satu negara yang sangat penting bagi Indonesia maaf maaf Hong Kong adalah entitas saya ulangi merupakan entitas yang penting bagi Indonesia karena merupakan mitra investasi top ten dalam beberapa tahun kalau kita melihat entitas Hong Kong merupakan salah satu yang secara aktif melakukan investasi Indonesia merupakan top ten dalam hal investasi oleh karena itu kita selalu menilai penting peran Hong Kong dalam konteks sebagai hub kerjasama ekonomi dan keuangan di kawasan dan secara global rekan-rekan sekalian pertanyaan selanjutnya mengkait pada negosiasi Code of Kendak di ASEAN dari AF Australian Financial Review negosiasi COC diperkirakan tidak akan mudah setelah 10 tahun baru sampai pada proses pembicaraan kedua atau second reading apakah akan ada penyelesaian politis terkait COC bagaimana Indonesia mengujuk China sebagai negara besar di Asia Timur untuk bersikap lebih generous dan melepaskan klaim lain-lain lain-lainnya ada sekali pertanyaannya nih IFR Mbak Natalia ya dari informasi yang saya dapatkan juga rekan-rekan yang menegosiasikan COC saat sekarang teks COC sudah memasuki second reading benar dan kita harus melihat kembali bahwa pembahasan negosiasi teks dimulai sejak tahun 2018 dan tercatat adanya kemajuan ya kita sebenarnya melihat arti penting cepat terselesaikannya COC negosiasi COC namun juga dalam prosesnya kita ingin terus memastikan bahwa isu-isu substantif yang penting tetap konsisten ditampilkan dalam dalam dokumen tersebut termasuk diantaranya unclosed 1982 adanya pengaturan yang efektif mengenai tata perilaku dan adanya satu mekanisme untuk mencegah adanya insiden atau preventing insiden satu mekanisme dan ada juga satu mekanisme untuk melolah insiden apabila terjadi dan tentunya dalam proses negosiasi COC tersebut kita juga mendorong terus berlangsungnya confidence building message dalam hal bagaimana kita mendorong terkait klaim nine days lain ini tidak sebatas menjadi concern atau kepentingan Indonesia namun juga menjadi concern atau kepentingan negara-negara di kawasan lainnya ada pertanyaan dari ABC Australia apakah ada perkembangan terbaru mengenai Laut Cina Selatan bagaimana Indonesia bagaimana tanggapan Indonesia semakin meningkatnya kehadiran kedua negara besar di kawasan tersebut saya ingin melihat kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri tadi bahwa posisi prinsip Indonesia dan juga ASEAN ASEAN tidak perlu dan tidak boleh terjebak dalam rivalitas negara-negara besar di kawasan ASEAN should not in any way and trap in great power atau major power rivalry in the regions namun yang juga saya ingin tegaskan kembali bahwa Ibu Menteri Luar Negeri dalam konteks kita meraihkan ulang tahun ASEAN telah mendorong dikeluarkannya ASEAN Foreign Minister Statement on the importance of maintaining peace and stability in Southeast Asia jadi pada intinya adalah stabilitas di kawasan utamanya juga di Laut Cina Selatan penting tidak saja bagi Indonesia namun bagi negara-negara di kawasan dan negara-negara lainnya selain itu yang penting juga kita catat dari inisiatif Indonesia tersebut adalah kembali ditekankan ya dalam dokumen statement tersebut aspek ASEAN sebagai kawasan yang bebas damai bebas netral sesuai dengan posisi yang tertuang dalam prinsip-prinsip dalam zone of peace freedom and neutrality dan satu hal penting lainnya yang tidak perlu yang perlu juga kita catat bahwa negara-negara tersebut major power yang memiliki kepentingan dalam hal ini juga bagi stabilitas di kawasan adalah mereka yang menatangani Treaty of Amity and Cooperation pertanyaan selanjutnya adalah dari Arab News dengan hasil keputusan loyak jirga untuk membebaskan 400 tahanan Taliban yang memuluskan jalan untuk indera-Afghan dialog apakah Ibu Melu akan datang memenuhi undangan hadir di dialog tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Desra minggu lalu Pak Desra tidak ada di sini ya bagaimana Indonesia akan terus menjalankan perannya dalam proses perdamaian di Afganistan pada prinsipnya Indonesia menghormati hasil keputusan yang disepakati pada loyak jirga Afganistan dan berharap perundingan intra-Afganistan dapat segera dimulai pada saat pada waktunya nanti apabila ada undangan termaksud bagi penelenggaraan perundingan intra-Afgan Menteri Luar Negeri tentunya akan dengan senang hati memenuhi undangan tersebut sementara itu Indonesia posisi prinsip kita adalah kita menghormati satu proses yang Afghan-owned Afghan-led dan berharap perundingan intra-Afganistan dapat menciptakan momentum positif dalam upaya mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Afganistan selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari ABC Australia mengenai saya pikir tadi artis aktivis Veronica Koman aktivis Veronica Koman mengklaim oleh sosial media bahwa pemerintah Indonesia berupaya dengan berbagai cara mengkriminalisasi menekan memasukkan dalam DPO Interpol membatalkan pasport dan terakhir meminta kembali beasiswa LPDP 733 plus juta agar ia menghentikan advokasi tentang HAM Papua apakah klaim ini benar dan bisa dikonfirmasi yang bisa saya tegaskan kembali kemarin saya sudah merespon pertanyaan ini ya Mas Ari jadi sebenarnya sudah terjawab apa hal yang ditanyakan namun saya juga mencatat bahwa pihak LPDP juga sudah mengeluarkan press release tadi malam dengan demikian sudah jelas apa yang menjadi konsideran bagi penyampaian permintaan mengembalikan beasiswa yang diterima oleh yang bersangkutan silahkan dibaca rekan-rekan sekalian isi dari press release press release LPDP tersebut yang secara jelas memuat konsideran mengapa hal itu dimintakan rekan-rekan sekalian sudah semua pertanyaan sebenarnya terjawab kami membuka mungkin kalau ada yang follow up questions jangan banyak-banyak dua cukup ya terima kasih maaf maaf tak buka video apa-apa ya ini terkait dengan sisi pembahasan apakah sudah ada tanggal sampai misalnya dengan perkiraan pandemi selesai pada tanggal sekian akan dilunjukkan pada tanggal sekian terima kasih itu baik itu terima kasih oke terima kasih kembali sampai saat sekarang belum ada tanggal yang kita bisa ancar-ancar terkait pertanyaan disampaikan memang idealnya untuk isu-isu yang bersifat strategis idealnya format perundingannya adalah secara face to face namun kondisi kondisi covid saat sekarang tidak memungkinkan hal itu namun pastinya negara-negara ASEAN dan Tiongkok semuanya bersepakat untuk menyelesaikan COC ini pada waktunya dan bagi Indonesia sendiri semakin cepat kita mendapatkan satu kesepakatan semakin baik tentunya satu apa code of conduct yang juga di dalamnya memuat elemen-elemen penting posisi-posisi prinsip yang saya sampaikan tadi yang yang pokok yang bisa saya sampaikan bahwa semua pihak tentunya sangat ingin agar ada penyelesaian COC yang tepat waktu dan dalam konteks isinya benar-benar sudah merefleksikan kepentingan semua pihak dan juga sudah mencakup posisi-posisi prinsip jadi proses inilah yang sedang berjalan untuk mencari titik temu mencari kesepakatan bersama dalam satu perundingan tidak lazim kita menetapkan satu target karena apabila target itu terlampaui maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa kita tidak bisa menyelesaikan satu perundingan sesuai waktu yang sudah di-announce atau disampaikan justru dengan kita sisi lain menetapkan target waktu juga memberi dorongan agar semua pihak dapat memberikan extra effort untuk menyelesaikan perundingan itu sendiri jadi semua ini semua segala sesuai sedang berjalan pada tracknya dan harapan kita dinamika yang berkembang saat ini di kawasan juga memberikan dorongan dan pemahaman bersama bahwa sangat penting bagi kedua pihak untuk segera menyelesaikan perundingan kawasan ada dari Ismin Nike review selamat siang follow up sedikit kalau bisa dikonfirmasi untuk yang patah bekam di dua kapal jangkong itu mungkin bisa disebutkan lagi dan ini apakah berbeda dengan kasus-kasus terendam kalau bisa dititakan lagi itu kejadian tepatnya kapan dengan senang hati saya persilakan Mas Hida terima kasih mbak dapat kami sampaikan terkait dengan yang tadi kami sampaikan kejadian meninggalnya empat ABK WNI di dua kapal ikan RET jadi kami sebutkan disini Almarhum D meninggal di kapal Handrong 363 lalu Almarhum AS Almarhum R dan Almarhum AW meninggal di Handrong 368 jadi empat peristiwa kematian tersebut terjadi antara bulan Mei hingga bulan Juni 2020 kemudian berbagai macam upaya telah dilakukan oleh tadi kami sebutkan KBRI kita di Kolombo Handrong 638 ada di sekitar perairan Sri Lanka lalu kemudian Almarhum D dan AS dipindahkan ke kapal Fuyuang Yu 059 sedangkan Almarhum R dan Almarhum AW tetap berada di kapal Handrong 368 berbagai macam upaya telah dilakukan oleh KBRI kita di Kolombo KBRI kita di Singapura KBRI kita di Beijing dan KBRI kita di Guangzhou untuk menyampaikan agar jenazah dapat dipulangkan ke Indonesia namun kemudian kami mendapat informasi bahwa kapten kapal telah melarungkan jenazah tersebut pada bulan Juli 2020 yang masing-masing ada di Samudera India dan di Laut China Selatan nah untuk itu kita sudah menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kita tidak bukan hanya karena pelarungan itu dilakukan setelah kita meminta agar tidak meminta agar jenazah dapat dikembalikan ke Indonesia namun pelarungan itu tentunya dilakukan sebagai pilihan terakhir last resort ketika seluruh prakondisi memang sudah terpenuhi nah untuk hal itu kita sudah sampaikan rasa kefiran kita yang tadi kami sampaikan baik kepada Duta Besar RT yang ada di Jakarta maupun oleh Ibu Menlo langsung kepada Menlo RT pada pertemuan bilateral Indonesia RT tanggal 30 Juli 2020 demikian Mbak masih ada lagi Mbak oke saya mau nanya soal ini Mbak oh sorry dengan Soporia ini dia dia oke Mbak Dian silahkan Mbak Dian yang dengan Soporia itu apakah nanti sistemnya sama seperti UAE yang ada apa sih kesamaan testing ke mobil ini apa pengakuan testing disini dan disana saya undang Pak Santo untuk menjelaskan ya terima kasih baik terima kasih Pak Faizah Mbak Dian jadi terkait dengan berbagai macam kerjasama travel koridor yang kita kembangkan baik itu yang kemarin sudah di announce terkait dengan UAE atau yang hari ini di announce dengan Korea Selatan dengan semua perjanjian tersebut kita harapkan arahnya adalah terkait tadi yang Mbak Dian sampaikan yaitu interoperability dari sistem testing dan juga sistem monitoring yang dilakukan oleh kedua negara ataupun negara-negara antara Indonesia dengan mitra yang kita kembangkan kerjasama tersebut tapi tentunya ini semuanya adalah a work in progress ya bahwa semuanya juga merupakan sesuatu yang kita arahkan tetapi intinya adalah bahwa dalam travel corridor arrangement dengan negara manapun yang diutamakan adalah terkait penghormatan ataupun kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing negara jadi untuk dapat dipastikan bahwa protokol kesehatan baik di Indonesia ataupun di Korea ataupun di UAE itu tidak ada istilahnya dikurangi ataupun di discount ya untuk memfasilitasi arrangement tersebut jadi semuanya sesuai dengan protokol kesehatan dan itu yang menjadi kepentingan kita dalam berusaha untuk mengembangkan travel corridor arrangement ini terima kasih terima kasih Pak Santo atas penjelasannya tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sepakat ini akan diperlakukan pada tanggal 17 Agustus ya inilah satu capaian diplomasi kita dan juga ikut kita banggakan karena diperlakukan pada saat kita merayakan kemerdekaan Indonesia rekan-rekan sekalian demikian yang bisa kita respon dalam kesempatan press briefing pada hari ini apabila ada hal-hal yang terkait paparan Ibu Menteri Luar Negeri yang perlu mendapatkan soft copy-nya mungkin nanti saya akan sampaikan ke Mas Sugiri untuk bisa disampaikan karena dengan demikian teman-teman sekalian bisa memberikan quotation secara lebih jelas lagi demikian kesempatan press briefing pada hari ini sekali lagi ucapkan terima kasih berikan-rekan sekalian dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati